Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Mengerikan Kisah nyata pengurus jenazah memandikan mayat pria bunuh diri Hal aneh ini pun terjadi Posbelitung.com Cinta terkadang memang bisa membuat seseorang bertindak di luar akal sehat Seperti sebuah cerita Yang dikisahkan oleh Soleh Seorang pengurus jenazah di Malaysia berikut ini Dilansir dari salah satu halaman Berita Malaysia Oh bulan, Soleh menceritakan pengalamannya ketika harus mengerus jenazah seorang lelaki yang meninggal karena bunuh diri Lelaki tersebut Diketahui meninggal dengan cara gantung diri di kipas yang berada di atap kamarnya Ia merasa patah hati karena sang kekasih pergi meninggalkannya dan malah lebih memilih untuk menikah dengan orang lain Padahal usia lelaki tersebut masih terbilang sangat muda, 20 tahun Soleh menceritakan pengalaman ini dengan tujuan agar orang-orang mampu mengambil Bahwa bunuh diri sungguh sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan Cerita bermula ketika Soleh dan tiga temannya harus mengurus surat-surat di ruang penyimpanan jasad di sebuah rumah sakit Jenazah dari lelaki muda tersebut Memang sudah beberapa hari diletakkan di sana dan tidak ada satupun orang yang mau mengambilnya Keluarga lelaki tersebut ternyata memang sudah menyatakan jika mereka tidak bersedia mengurus jenazahnya Sebagai orang yang berprofesi sebagai pengurus jenazah Soleh pun harus menjalankan kewajibannya Ia terlebih dahulu mengurusi beberapa dokumen sebelum mengambil jasad tersebut Meski telah terbiasa berurusan dengan jenazah Namun entah mengapa kali itu ia merasakan hal yang berbeda Soleh merasa sedikit gugup sehingga ia pun tak henti-hentinya berdoa Dan benar saja Ketika ia menarik kaji tempat jenazah disimpan Ia mendapati situasi yang membuat bulu kuduk berdiri Kondisi wajah lelaki muda yang bunuh diri itu tampak menyeramkan Dengan wajah bergerut dan lidah menjulur Seakan menahan kesakitan yang amat sangat Terdapat juga bekas lebam akibat jeratan di lehernya Keanehan kembali terjadi ketika Soleh dan teman-temannya hendak mengangkat jenazah itu ke atas kereta jasad Masing-masing dari mereka yang berjumlah 4 orang memegang anggota tubuh jenazah Tetapi jenazah itu sama sekali tak terangkat Sosok tubuhnya terasa sangat berat Meski masih berumur 20 tahun Berat jenazah tersebut terasa begitu tidak normal Sehingga Soleh dan rekannya harus merasakan sakit di sekucur tubuh Demi bisa mengangkat jenazah ke atas kereta Keanehan ternyata tak hanya berhenti sampai disitu saja Tuhan tampaknya benar-benar ingin menunjukkan kuasanya Saat menyucihkan jenazah Najis yang keluar dari debunya amat banyak dan tanpa henti Soleh berusaha mengurus perut jenazah tersebut Agar sisa kotoran dalam tubuhnya bisa dikeluarkan Namun kotoran tersebut tampaknya tidak bisa habis Setiap jenazah digerakan Setiap kali itu pula Najisnya kembali keluar Hingga akhirnya Soleh terpaksa menyumbat dengan kapas sebanyak mungkin Agar proses pengurus jenazah itu bisa berlanjut Soleh pun berlanjut pada proses mengavani Namun Perasaan lega hanya sebentar saja hadir Sekali lagi Soleh diuji ketika mengavani jenazah Darah mengalir dari mulut dan hidungnya Situasi seperti ini lumprah ditemui Saat mengurus jenazah yang mengalami pendarahan di dalam Tanpa membuang waktu Soleh lalu menyucikan darah tersebut Dengan kapas hingga jenazah selesai Disolati dan siap dikebumikan Di tanah pekuburan Cerita ini tentu menjadi pelajaran Jika bunuh diri Hanyalah pikiran bodoh Dan bukanlah jalan Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan Sekian Wallahualam Bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!